Hidup lebih dari pemenang. Semotong kisah kegalauan hidupku ini selalu kuanggap sebagai mukavan syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang tiada habisnya di dalam hidupku. Sehingga hal itu mendorongku untuk terus membagikan kisah ini dan berharap bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang membacanya maupun mendengarnya. Life is a Beautiful Struggle Merupakan suatu ungkapan yang selalu memberikan kekuatan bagiku. Karena aku mengimani betul bagaimana hidup ini adalah sebuah perjuangan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa menjalani hidup ini tanpa pertolongan dari Tuhan. Kehidupan semua sangat sulit untuk ditepak. Seringkali rencananya sangat berbeda dengan rencana dan keinginan kita. Tetapi dari hal itu aku diajar bagaimana taat yang sesungguhnya. Belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengikuti rencananya. Aku pernah berada dalam suatu masa terbawah di dalam kehidupanku. Gambaran keluarga yang kurang harmonis hingga sampai satu titik aku harus hidup dan berjuang sendiri. Tidak ada-ada figur orang tua yang muncul bagiku. Mereka meninggalkanku sehingga aku merasa benar-benar sendiri seorang diri. Dari situ muncul rasa kesepian, sendiri, tidak punya tujuan hidup lagi. Bahkan aku hidup di dalam rasa benci dan amarah yang sangat menguasai diriku. Aku tidak tahu harus menyalahkan siapa. Aku menyalahkan diriku sendiri, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan atas kehidupanku. Aku merasa berbeda dengan teman-temanku yang lain. Mereka bisa hidup harmonis, tapi mengapa hidupku begini? Aku dipaksa untuk terus berjuang sendiri untuk bertahan hidupku. Sama sekali tidak terpikir olehku bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku. Di usia yang masih muda dan harus seorang diri. Bagaimana hari esok, bagaimana aku akan makan, akan minum, akan bersekolah. Karena saat itu masih sangat kecil bagiku. Bahkan pernah terlimpas di benakku untuk mengakhiri hidupku. Namun aku terlalu takut. Tanpa aku sadari, dalam keadaan yang sedemikian buruknya, Tuhan tetap pelihara hidupku dengan caranya sendiri. Tuhan mengirimkan orang-orang yang sangat baik, yang terus menolongku dan mendorongku untuk kembali pada jalan yang benar. Meskipun berat, namun aku berusaha untuk bangkit dan menatap hari esok. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 28, yang sering aku dengar di masa sekolah minggu, bagaimana Tuhan memelihara bunga bakung tanpa diminta. Demikian juga Tuhan melihara hidupku. Hari itu aku baru benar-benar menyadari bahwa firman itu benar adanya. Bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga hidupku sampai hari ini. Di dalam hidupku, tidak pernah sekalipun aku merasa kekurangan yang sangat demat. Hidup serba pas. Selalu bisa untuk makan, selalu bisa untuk hidup dengan cukup, mendapat pendidikan yang baik, bahkan saat ini bisa melanjutkan studi hingga S2, bisa mendapatkan tempat bekerja yang baik, dari mana datangnya segala berkat itu kalau bukan dari Tuhan saja. Aku yakin jika menggunakan kekuatan manusia saja, pasti tidak akan mampu. Jika aku hanya menggunakan logika manusia saja, pasti tidak akan masuk akal. Tidak ada biaya cukup untuk memenuhi semua itu. Namun aku percaya itulah janji dan pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi setiap anak-anaknya. Dia memberi berkat melalui segala macam cara yang unik, yang tidak terpikirkan olehmu. Sungguh betul, Tuhan menyediakan dan merancangkan hari esok yang penuh harapan. Saat itu, mungkin aku tidak bisa berkata demikian. Tetapi, sekarang, setelah berhasil melewati masa-masa sulit itu, baru aku bisa melihat ke belakang dan aku sangat bersyukur atas semua penyertaan Tuhan di dalam hidupku. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah ditinggar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagiku. Kini, aku tidak lagi menasakkan kegolongan di dalam hidup. Karena aku percaya hidupku di tangannya akan aman dan penuh dengan damai sejahtera. Hari ini, kalau saudara sekalian belum melihat rencana Tuhan dan masih hidup di dalam kegalauan, jangan berhenti menyerah dan terus percayakan hidup Anda kepadanya. Tuhan pasti akan menempatkan janjinya untuk memelihara hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan ia membuat hidup kita bukan hanya sekedar menang, bahkan lebih dari pemenang. selamat menikmati. Terima kasih.